Ustaz setelah sholat subuh, ketiduran, terus mimpi basah, apakah batal tidak? Enggak, enggak apa-apa, antum mandi, habis lanjutkan puasa. Masya Allah itu rahmat Pak, ternyata mandi itu kalau tertahan, itu tidak keluar menyebabkan banyak problem. Dalam, penyakit yang paling banyak ditimbulkan akibat menahan itu mandi, pusing sama sakit emah, asam lambung. Makanya rata-rata penyakit pemuda itu pusing. Dan kadang-kadang dikasih panadol sampai sekaru, enggak sembuh-sembuh. Dan banyak yang konsultasi ke saya, saya suruh nikah, setelah itu ketemu cengar-cengir. Alhamdulillah, Ustaz, enggak pernah pusing, kenal lho kan? Apa kata gue? Bener kan? Gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah kertahan itu naik ke atas otak, mengurangi asupan oksigen, sehingga pusing. Karena intinya pusing itu kan asupan oksigen dan darah itu kurang. Terus kemudian nanti memicu asam lambung. Makanya banyak orang-orang yang menahan, tidak mengeluarkan mandi, tidak berhubungan intim dengan suatu keyakinan. Akhirnya timbul berbagai dampak negatif. Kelainan seksual, malah senang kepada yang laki sama laki, perempuan sama perempuan sama anak-anak. Dan berbagai macam penyakit. Bahkan nafsu makan kurang, gairah hidup kurang karena menahan itu. Sehingga tadi kenapa istri diminta oleh suami ke tempat tidur di kutuk malaikat, Sampai minta di pelana kuda, di dapur pun suruh melayani. Maksudnya seandainya, yo gak beneran gitu loh. Yo maksud tiga sampai di dapur. Maksudnya seandainya, karena memang kebutuhan itu gak bisa ditunda. Ditunda lima menit, expired. Nah kalau makan ditunda setengah jam masih enak. Itu apa? Agak ke depan aja deh, rumah makannya enak. Masih bisa. Karena ini kebutuhan, biologis kebutuhan. Kayaknya gak boleh ditunda.